Jenazah Fatimah, kader Partai Solidaritas Indonesia yang ikut menjadi korban tewas dalam kecelakaan sedan terbakar, dimakamkan pihak keluarga di Kampung Halaman Korban di Kabupaten Kerinci, Jambi pada Kamis pagi. Meski mengaku terkejut dengan musibah yang terjadi, keluarga korban mengikhlaskan kepergian korban. Jenazah Fatimah tiba di Kampung Halamannya di kawasan desa Kota Mudik, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi pada Kamis dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Setelah disalatkan di Masjid Al-Ikhlas yang tak jauh dari rumah duka, jenazah Fatimah langsung dimakamkan pada Kamis pagi. Suami dan kedua anak perempuan Fatimah beserta para kerabat dan tetangga mengiringi pemakaman Fatimah. Diakui keluarga korban beberapa waktu terakhir, korban yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia ini memang menetap di Jakarta untuk bekerja di sebuah perusahaan kosmetik, sementara suami dan anaknya tinggal di Kerinci. Dengan penuh untuk menerima musibah ini dan segala sesuatu pun kami dari pihak keluarga sudah memaafkan dan kita ikhlas untuk menerima kejadian ini. Terima kasih.